Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Pertama, saya ingin mengajak kita semua Menaikkan rasa syukur kita kerja Tuhan yang Maha Kuasa Sehingga kita bisa hadir pada acara Puncak acara Harpernas pada tahun 2022 Kalau dihitung sih 72 tahun Tetapi memang tidak seperti itu caranya Seingat saya Dan Alhamdulillah para tokoh-tokoh di perumahan Hadir semua di sini Yang pertama, pada keluarga proklamator Pak Bung Hatta, Ibu Moti Hatta Senior saya Pak Teo Sambuwaga Menteri Perumahan jadi zamannya Kemudian Menteri Perumahan Menteri PUPR Ini saya diminta langsung bicara di sini Tiba-tiba mungkin karena beliau juga Tidak sedang menabuh drum Kalau menabuh drum pasti Agak lebih kelihatan seger Dan ada Pak 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 Kepala Otorita IKN Pak Doni Ketua Rai Kemudian Pak Dirjen Rumahan ada Ketua APRC Oh ya, ada Ketua Himpera Oh itu Ya Saya Saya mengetahui perkembangan itu Ketika dari Rai kemudian muncul APRC Dari APRC kemudian muncul Hipera Bagus Mudah-mudahan tidak muncul lagi yang lain Jadi itu menunjukkan memang Apa Persekutuan itu membutuhkan Champion-champion yang berbeda-beda Saya kira enggak banyak yang saya ingin sampaikan Tetapi mungkin beberapa hal Yang pertama Kalau saya lihat perkembangan di beberapa negara Terkait dengan perubahan Dalam Kira-kira 10 tahun terakhir ini Seringkali itu Disatupadukan dengan urban renewal Akhir-akhir ini Ini mungkin karena untuk di beberapa negara Misalnya saya lihat di Denmark Itu Mereka sudah masuk ke aging society Tapi memang ada negara yang lain Masih juga berpacu juga seperti kita Dan kemudian mereka melakukan Urban renewal Besar-besaran Termasuk misalnya Kalau kita ingat Kota Medellin Di Kolumbia Yang dikenal sebagai Kota Kota narko terbesar di jamannya Saya enggak tahu sekarang Itu melakukan perubahan total Termasuk dari bentuk-bentuk perumahannya Bahkan public transportasinya Dan Perkembangannya juga Kemudian diikuti oleh beberapa negara Di Amerika Latin Intinya adalah Sebenarnya Populasi Penduduk yang Meskipun tidak terlalu besar Dibandingkan pada tahun Setelah Perang Dunia Kedua Dimana terjadi Baby Boomer Makin kesini Memang Dengan adanya Bonus demografi Di beberapa negara Termasuk Indonesia Hari ini Kemudian Kira-kira mungkin 20 atau 30 Tahun kemudian Akan banyak negara-negara Di dunia ini Masuk ke dalam Aging society Indonesia mungkin Akan masuk di Aging society Pada kira-kira tahun 2040-an Sudah sedekat lagi Karena bonus demografi kita Tinggal beberapa tahun Kedepan Nah Bentuknya juga Berbeda Saya juga dulu Adalah pelaku usaha Di binang perumahan Dulu kalau mau bangun rumah itu Rumah yang Besar-besar Rumah-rumah di Kelas di Kemang itu Di zaman saya Dulu awal Masih selesai sekolah Itu Tanah-tanah Rumah-rumah bedeng Kecil Milik Pak Haji Di sana Kami ubah Kami bangun Punya kolam renang Dan seterusnya Karena pada waktu itu Terjadi booming Expat di Indonesia Sampai kemudian Dibangun Apa itu Oleh Pak Bob Sadino Jadi Saya mengikuti Perkembangan itu Tapi sekarang Anak-anak muda Ada kecederungannya Anak-anak muda Yang punya daya beli Yang kuat Mereka cenderung Tidak ingin punya rumah Mereka hanya ingin Tinggal di beberapa tempat Kemudian pindah lagi Dan pindah lagi Moving mereka Jadi mereka Lebih Suka seperti itu Dan Untuk yang sudah Mulai Establish Mereka juga Tidak mau rumah-rumah Yang besar Kalau dulu Mungkin Ini Di Ray Pasti Punya pengalaman Kalau dulu Mungkin kita Ingin bangun 2000 meter 1000 meter Atau sekarang Kemudian Mengecil 500 meter 400 meter Sekarang 1000 meter Itu bisa jadi 11-12 rumah Dan itu Meningkat ke atas Dan kemudian Main dengan Mezzanine Dan seterusnya Jadi Gaya hidup Lifestyle Sudah berubah Untuk generasi-generasi Yang sekarang Nah Jadi di satu Sisi ada Perkembangan Seperti ini Tapi di Sisi lain Kekumuhan Memang Sedang Merebak Dan Itu salah satu Sasaran SDGs Yang dikomandanin Oleh Bapak Nas Jadi Menurut saya Yang sekarang Sudah dikembangkan Luar biasa Oleh Pak Basuki Kayak Program Dalam kota aku Jadi menyelesaikan Apa Kompleks-kompleks Kekumuhan Sekaligus Memperbaiki Rumah Dan seterusnya Kami dulu Juga pernah mencoba Di Taman Sari Itu Pak Basuki Itu pernah kami Kumpulkan Segelas Kira-kira Sekitar 11 Airway Kemudian Mereka mau Untuk Di Apa Di Ubah Dan dibuat Beberapa tower Di sana Sayangnya Kemudian Wali Kota Pada Waktu itu Pak Dada Rosada Itu Tidak bisa Melanjutkan Sebenarnya Pola-pola Bentuk Seperti itu Jadi Daerah Kumuh Padat Dan seterusnya Harus dibangun Kembali Tetapi Memang Harus ada Tempat-tempat Sementara Mereka Dan Ini Harus Bergerak Bersama Perkembangan Kota Satu PR Yang kita Belum Punya Pak PR Yang belum Kita Selesaikan Pak Basuki Adalah Undang-undang Perkotaan Karena Housing itu Membutuhkan Tempat Dan tempatnya Itu adalah Di Kota Supaya Tidak Berkepanjangan Saya ingin Saya ingin Hanya Mengucapkan Selamat Hari Puncak Perumahan Dan Terima kasih Atas Kesempatan Ini Sekali lagi Saya berbahagia Sekali Kemajuannya Luar biasa Perumahan Di Indonesia Tanda mata Saya Saya Tanya Tanya Pada Pak Dirjen Apa Masih ada FLPP Masih ada Alhamdulillah FLPP Masih terus Ya Pak Basuki Dan Itu Sebenarnya Liquidity Facility Sebagai Satu Terobosan Di Sektor Fiskal Yang Di Blended Finance Dengan Di Sektor Komersil Dalam Rangka Untuk Mencapai Menyediakan Pembiayaan Supaya Masyarakat Lebih Affordable Untuk Membeli rumah Terima kasih Selamat Hari Perumahan Nasional Tahun 2022 Semoga Backlog Tadi Yang menjadi Homework Kita bersama Dapat kita Selesaikan Secara Bertahap Demi Bertahap Memang PR-nya Masih banyak Sekali lagi Selamat Dan saya Senang Sekali Berdiri Sini Mewakili Pak Basuki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Santi 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 Om